Pemirsa Pangkalan Bun menjadi tempat pusat evakuasi korban dan serpihan pesawat air Asia. Untuk mengetahui informasi terkini terkait proses evakuasi, kita sudah tersambung dengan kameramen Chris Dianto di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ya, Chris, apa informasi terbaru terkait proses evakuasi hari ini? Iya, Luki. Pagi ini rencananya bersama dan tingkatan udara, angkatan laut, akan mengerahkan seluruh kekuatannya yang berada di sekitaran tempat kejadian. Rencananya seluruh jenazah yang sudah berhasil dievakuasi akan segera diambil di sementara di Pangkalan Bun. Tapi melihat cuaca di sini hujan cukup deras dan mendung yang tebal, kemungkinan untuk melalui jemputan jenazah akan ditunda sementara. Ya, Chris, terkait dengan apa yang kemudian, langkah antisipasi apa yang akan dilakukan oleh tim, terkait dengan cuaca buruk yang kemudian terjadi saat ini? Saat ini seluruh anggota sudah stand by di Pangkalan Bun. Hanya menunggu cuaca yang kurang bersahabat pagi ini karena awan di atas Pangkalan Bun cukup tebal dan hujan beras mulai mendulur di putaran Pangkalan Bun. Ruki. Ya, Chris, jika bicara mengenai prioritas, apa yang diprioritaskan di evakuasi hari ini? Apakah korban atau bagian dari pesawat? Ya, Ruki. Rencananya pagi ini tim Basarnas, tim Angkatan Udara dan Angkatan Laut, akan memprioritaskan seluruh barang-barang dan jenazah yang bisa dievakuasi dari laut untuk segera diangkat ke KRI yang sudah stand by dari semalam, agar segera dievakuasi ke Pangkalan Bun. Baik, ya, total korban yang ditemukan dan juga mungkin sudah dievakuasi sejauh ini berapa, Chris? Hingga pagi ini total korban ada tiga, yaitu dua berjenis kelamin perempuan, dan satu berjenis kelamin laki-laki. Semua korban berada di atas KRI Bung Tomo. Ya, terkait dengan rencana bahwa keluarga korban akan mendatangi lokasi evakuasi, apakah ada update terkait hal ini, Chris? Untuk pagi ini belum ada informasi, Ruki, mengenai keluarga korban. Tapi tim Basarnas sudah menyediakan tempat untuk peletakan jenazah yang nanti akan dievakuasi dari KRI Bung Tomo ke Pangkalan Bun, Ruki. Baik, beberapa pihak kemudian merekomendasikan sebaiknya keluarga dari korban tidak mendatangi lokasi evakuasi. Apakah ada satu keterangan yang kemudian juga sudah disampaikan terkait hal ini, Chris? Baik, Ruki, karena di sini tempatnya cukup kecil, dan cuaca di sini sangat cepat berubahnya. Jadi diharapkan keluarga korban untuk sementara tidak ke Pangkalan Bun terlebih dahulu. Nanti dari Pangkalan Bun, seluruh jenazah yang sudah bisa dievakuasi akan dikirim lagi ke Juanda, Ruki. Terkait dengan personil yang akan diturunkan hari ini, ada update yang Anda miliki, Chris? Halo? Ya, terkait dengan personil dari Basarnas, TNI, dan juga pihak-pihak terkait hari ini, jumlah yang kemudian akan diturunkan ada berapa? Apakah Anda memiliki data? Menurut informasi yang saya dapat, hari ini di Basarnas, maaf, maksud saya, angkatan laut sudah standby 50 orang, dan angkat udara juga sekitar 50 orang. Baik, terima kasih Chris Janto melaporkan langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.